Penyidik Satuan Reskrim Polres Cimahi masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pembunuhan karyawati bank milik pemerintah Ella Nur Hayati. Untuk pemeriksaan saksi anak korban pembunuhan, penyidik meminta keterangan dari pekerja sosial yang memberikan terapi ke anak tersebut. Hingga selasa siang, penyidik Satuan Reskrim Polres Cimahi belum menetapkan pelaku pembunuhan karyawati bank milik pemerintah Ella Nur Hayati di kampung Pangraga Jian, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kasat Reskrim Polres Cimahi mengatakan 14 saksi sudah diperiksa penyidik. Dua diantaranya mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Untuk pemeriksaan anak korban, penyidik memintai keterangan dari pekerja sosial yang memberikan terapi ke anak tersebut. Reskrim Polres Cimahi setidaknya sudah memeriksa 14 orang saksi. Dua saksi diantaranya yang kami periksa hari ini adalah yang mempunyai hubungan saudara dengan korban, yaitu anak pembunuhan dan masih saudara. Kemudian terkait dengan masalah pemeriksaan 14 orang saksi, salah satunya adalah anak yang berhubungan khusus, yaitu anak daripada korban. Hari ini dilakukan pemeriksaan terkait dengan masalah pekerja sosial atau konteks sos yang menai yang melakukan terapi terhadap anak. Periswa pembunuhan karyawati bank milik pemerintah Ella Nur Hayati terjadi 11 September lalu. Ella ditemukan tewas di rumahnya saat anak korban berteriak meminta tolong. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melapor ke kepolisian.